Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Umum Pencinta Ilmu Mbak Shinagawa Febrianti Yang saya hormati Ustazah Siti Holisotin Yang akan memandu tahsin Pada pagi hari ini Yang saya hormati Sahabat-sahabat pencinta ilmu Yang tidak saya sebutkan satu persatu Namun tidak mengurangi Rasa hormat dan takzim saya Kepada teman-teman semuanya Puji beserta syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat Nikmat sehat Nikmat iman, nikmat islam, nikmat panjang umur Sehingga kita dapat Berkumpul Di tahsin pada pagi hari ini Salawat beserta salam Senantiasa kita curahkan Kepada Rasulullah SWT Kepada keluarganya Dan sahabatnya Dan kita selaku umatnya Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Usma Di yomil akhir nanti Amin Ya ruban alamin Tanpa memperpanjang waktu Saya persilakan Ustazah Silakan Ustazah Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang sama-sama kita hormati Uhti Sinagawa Atau Ustazah Sinagawa Selaku Ketua Umum Dalam Pecinta Ilmu ini Beserta Segedap Jejaran Pengurus Kita doakan Semoga Allah senantiasa Memberikan Keikhlasan Dan keistikomahan Di dalam mengembang tugasnya Sehingga Allah Memberikan balasan yang lebih baik Baik di dunia Maupun Amin 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 Akhwati fillah Sahabat saya Di jalan dakwah ini Yang saya cintai Karena Allah Mari kita bersama-sama Berdoa Di pagi hari ini Ya Alhamdulillah Dengan izin Allah Kita bisa bersilaturrohim Walaupun lewat Online Insya Allah Tidak mengurangi Semangat Dan keberkahan Waktu yang kita miliki Insya Allah Amin Mari kita berdoa Bersama-sama Tentunya doa Menuntut ilmu Dan kita Minta kepada Allah Semoga Allah Senantiasa Memberikan kekuatan Kepada kita semua Agar kita Bertambah umur Bertambah baik Akhlaknya Bertambah baik Ibadahnya Amin Sehingga nantinya Kita bisa berakhir Dengan Husnul Khotimah Dan kita Senantiasa Membersamai Al-Quran Hingga Akhir hayat kita Insya Allah Ya Mari kita Bersama-sama Kita buka Dengan Umul Quran Suratul Fatihah Kemudian Al-Fatihah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'imin Ihdina sirat al-mustaqinin Sirat al-ladhina an'amta alaihim Qayyir ala'ummi alaihim Walakul ala'ummin Qarabbi ghfirlana walewalibayta walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sidni ilma Warisukuni fahman Walumna illi asaluka Ilman nafi'ah Warisukun nafi'ah Wa amalan wa khubala Amin Baik, khawatirillah. Saya cintai karena Allah. Pada hari ini kita akan mengkaji ilmu tajwid. Kelanjutan dari kemarin. InsyaAllah membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Walaupun tajwid insyaAllah bukan hal yang baru. Kita bersama-sama belajar, mengingat kembali, mendalami kembali. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah. Ada yang ingat sampai mana kita? Sekali ya, lupa. Lupa saja apa mukolah-mukolah. Sebelumnya Majaismun Fahsir sebelumnya. Sampai Mat Wajib. Mat Wajib. Mat Wajib. Mat Badel. Udah, Mat Badel udah. Mat Wajib. Kemarin Mat Wajib. Kaliming. Mat Wajib. Kaliming ya. Mat Lajib. Kaliming Mat Wajib. Kaliming Mat Wajib. Yang bendera itu saja. inget-inget terlupa yang mana karena tidak ditandain itu masih ada dalam satu satu file ya karena dia masuk dalam apa namanya MAPRI MAPRI jadi masih masuk waktu kita lama itu kita membahas Mat Bajal yang agak lama kita sama pelanjuni anak lupa saya mulai ya masih inget yang ini kira-kira apa ini isinya ayo kita coba senam otak kira-kira apa ini semangat belajar semangat semangat belajar semangat belajar semangat belajar keren-keren sohi ya walaupun ini udah ini ya udah lama ini ada putar kembali ini Alhamdulillah Mat Farh ini kita udah kaji dari tanggal berapa nih tanggal 22 Januari ya tapi karena sebulan sekali jadinya kadang-kadang enggak juga ya kita ganti dengan yang lain jadi kita apa namanya lama nih Mat Farh'i aja belum selesai karena tapi emang banyak ya Mat Farh'i Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umi umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana aku udah masuk nih tapi nanti nggak apa-apa lama Usazah karena memang harus apa ya perlahan dan maklum sudah usia oh enggak nggak apa-apa kirain tadi ada suara apa jadi Ana diim dulu takutnya tertimpa suara yang lain gitu berarti Ana lanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf telat oh enggak apa-apa belum mulai kok enggak telat ayo kita lanjut ya yang ini anak ingat kita udah baca ya yang ini adalah contoh dari Mat Badal ya disini ada beberapa Mat Badal yang kemarin kita kaji dan apa namanya Alhamdulillah untuk bedah tajwidnya dan juga hukum-hukum yang lainnya Alhamdulillah banyak yang menguasai ya karena insyaallah disini semuanya orang pilihan Allah yang komit dan konsisten di jalan Allah ya insyaallah mempersamai mempersamai Alhamdulillah untuk Mat Mat Iwat udah belum kita tadi matin ya Mat udah Ustaz Ustaz Mat Lazim Kalimi Mesakol diulang sedikit sedikit aja Ustaz misalkan Mat Badal diulang sedikit kemudian masuk ke Mat Lazim Mesakol Kalimi seperti itu barangkali usul sedikit-sedikit baik biar paham banget ya padahal sebenarnya udah insyaallah sih udah udah biasa ya disini memang agak di Hidayatul Mustafa ini anak juga baru ada sesuatu yang mungkin di Mat Lazim ini agak berbeda sedikit berbeda sedikit dalam artian ya pasti ada sih beberapa artinya yang nanti mukhafafi ya nanti ada kalau di Jazari pembahasannya hanya sampai Mat Jais Mat Wajib Mat Arif Lisegu sesuai dengan tadi request dari ada yang ini ya kita ulang sedikit dari Mat apa namanya Mat Badal ya kita agak walaupun sekilas ya untuk baik usah jadi untuk mereview kembali nah baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Fetuh al-arifin ma huwa al-maddu al-baddu huwa an yajtamih al-maddu ma'al-hamzati fi kalimatin lakin tatakaddam al-hamzatu al-al-maddu mithlu mithlu adama wa'imanin asluhu adamu wa'imanun fi hamzataydi mat badal adalah terkumpulnya mat bersama hamzah dalam satu kalimat akan tetapi hamzah lebih dulu daripada mat panjangnya dua harokat dan disini nanti kita akan lihat juga yang mat lazim muhafaf yang hanya ada kilmi yang hanya ada satu kata aja di dalam Al-Quran tidak ada lagi nanti kita bisa bandingkan karena disitu juga hamzah juga jadi mat badal ini khusus di huruf hamzah tidak di huruf yang lain beda dengan mat aslinya dan ini sama-sama dibaca panjang dua harokat dan apa namanya kadang-kadang kita ada yang mengatakan mat badal itu yang fatha berdiri jadi kita untuk mat badal itu badal itu artinya ganti iwat artinya juga ganti sama ya tapi beda bahasa Arab beda beda kata beda maksud gitu ya ini yang kalau mat iwat kita bandingkan dengan mat iwat yang setelah himat badal ini ya ini mat badal ada di hamzah mat iwat juga sama panjangnya dua harokat di sini di sini ada beberapa contoh mat badal di sini ada pada kalimat A di sini ya A mana dan di sini ada i jadi bukan ma nya tapi i nya kemudian di sini ada utia kalau kita memahami bahasa Arab kita akan tahu bahwa ini panjang ini adalah badal atau pengganti kita dari sebenarnya di situ ada hamzah ya kemudian di sini ada U di sini ada A jadi semua yang A A manu i ya di sini ya U tu udah U jadi tidak hanya ada pada A di sini ini Ro'at ya ini Na'al di sini adalah duni jadi semuanya adalah hamzah sesuai tadi yang apa namanya definisinya perkumpulnya dua hamzah ya begitu jadi ini adalah mat badal dan panjangnya dua dua harap dua harap oke oke kemudian kita ke mat iwat ini juga sama dua haruka juga ma huwal maddula iwadu wa ma kudru maddihi huwal waqfu ala tanwinil mannusubi fi akhiril kalimah wa kudru maddihi haruka tani mitlu zalika aliman hakiman ya kemudian dibaca aliman hakiman mat iwat adalah waqof atau berhenti padatan mannusub ya ini kita bahasa nahwu lagi ada mannusub ada marfu ya ada majzum ada majerur ini bahasa arab ya dan bahasa nahwu bahasa arab nahwu ya dibarengi dengan i'rob kalau kita tahu disini ada i'lal juga ya di akhir kalimat panjangnya dua haruka jadi disini kita pahami bahwa fathat tanwin ya di akhir kalimat maksudnya akhir kalimat bukan bukan hanya di akhir ayat ya disini bahasanya adalah akhir kalimat kalau akhir ayat mungkin kita di pengakhiran ayat kayak sebenarnya berlakunya sama kayak mat arit li sukun artinya disaat kita wakof doruri atau wakof terpaksa karena kita tidak kuat dimana disitu adalah akhir kalimatnya adalah fathat tanwin maka dibacanya mat ewa gitu sama dengan mat arit li sukun tidak melulu dia harus katakanlah di akhir ayat tapi saat kita tidak kuat atau tidak kuat nafasnya tidak kuat kemudian kita berhenti di tempat di tengah-tengah ayat gitu ya maka kita juga memberlakukan koidah tajwid itu gitu kalau memang disitu ada mat komi bertemu dengan huruf hidup dan dibaca wakof maka dia juga bacaannya mat arit li sukun sama halnya misalnya ada fathat tanwin kemudian kita wakof disitu maka kita baca mat iwat walaupun di tengah kalimat begitu ya untuk itu di tengah ayat jadi definisi disini itu adanya di akhir kalimat bukan akhir ayat tidak selalu akhir ayat akhir ayat juga sama gitu disini kita melihat contohnya disini kalau ini kebetulan di akhir di akhir ayat ini juga akhir ayat ini juga akhir ayat kemudian ini juga akhir ayat misalnya kayak ini Rija Langkathiro misalnya ini kan ayatnya panjang sebenarnya ini diambil hanya sepotong doang untuk memberikan contoh dari mat iwat jadi kalau misalnya kita berhenti katakanlah dari awalnya kalimatnya kemudian kita berhenti di Rijalan Rijalan tapi di saat ini dilanjut dalam artian misalnya ini kalimatnya jadi satu maka disini Fathah Tanwin tetap dibaca ini Fathah Tanwin bertemu dengan Kafin disini Fathah Tanwin bertemu dengan Wawu dan disini juga kita harus pahami bahwa disaat ada Fathah Tanwin bertemu dengan Wawu walaupun di depan di atas Wawunya enggak ada Tashdid berarti enggak dibaca enggak dibaca idrom enggak tetap dibaca idrom kenapa karena Tashdid itu sebenarnya kalau kita bisa bilang itu adalah alat bantu untuk mengingatkan kita bahwa disitu adalah idrom diidromkan tapi saat misalnya mukhotatnya atau penulisnya lupa membutuhkan Tashdid maka tetap dibaca idrom bigunnah itu ya jadi idrom masuk bigunnah berarti dengan dengung jangan sampai kita seringnya masuk doang tapi tidak tidak dengung satu lagi disini penisaan ini sering orang kadang-kadang berdebat kan itu Hamzah harusnya dibacanya Sukun dibaca Sukun selain Fathah Tanwin kalau Matiwat kita fokusnya adalah Fathatain atau Fathatanwin gitu di huruf apapun kalau dia Fathatanwin maka dibacanya Matiwat di saat dibaca Wakof kalau dibaca Wakof diwaca berhenti berarti dia posisinya ada di akhir talimat meskipun dia bukan akhir ayat gitu jadi ini nisaan disini tidak dibaca nisa tapi dibacanya nisa tetap panjang kecuali kalau Hamzah selain Fathatain Dumatain Kasrotain itu baru dibaca Sukun kemudian disini Asfa kemudian disini ada Sa terus disini ini juga sama saat kita misalnya berhenti disini tidak kuat misalnya disaba ini ya sama berarti dia kalau kita berhenti disini berarti akhir kalimatnya disini misalnya karena kita tidak kuat tetap dibaca Matiwat tapi kalau kita misalnya lanjutkan diwasolkan maka berlaku Tanwin atau Fathatain bertemu dengan Shin maka hukumnya adalah Ih Ih Pak bisa dipahami ya kemudian disini jadi kalau Matiwat fokus kepada Fathatain kalau Mat Badal kita fokus di Hamzah mudah mudahnya begitu mengingatnya mudahnya seperti itu dan panjangnya dia sama dua harukah ya oke kemudian nah ini gak ada nih ya tapi ada disini ini ngambilnya disebelah sini kalau ini wakuf tadhaif begini juga harus apa namanya nanti kita belajar di wakuf dan ibda kemudian disini ada subata kemudian selanjutnya ada di kalimat apa ini tabedila kemudian yang akhir ini ada pada kalimat kemudian kemudian kalau disini ada yang disini gak ada nah iya ternyata ada pengecualian ya kecuali Fathatain yang ada di tak marbuto berarti tadi kita fokus di Fathatain ya kecuali satu buang kecuali di tak marbuto atau tak bulet kita bilangnya ya kalau di tak bulet maka dibacanya ha ha tidak mutoh harota tapi dibacanya mutoh haro haro oke sekarang kita sampai disini sebelum kita lanjut ke matelazim mustakul al-khalini ada yang mau ditanyakan assalamualaikum mustajah walaikum salam warahmatullah saya mau tanya tentang mat badal mustajah oke silahkan jadi mat badal itu di semuanya bagian bisa di tengah-tengah ayat atau di belakang ayat bisa yang penting di hamjah tidak harus di depan huruf mukoto ah maksudnya bagaimana misalnya di awal kalimat gitu maksudnya ya di awal tidak di awal tidak tengah artinya kalau kayak ini kita lihat kembali disini kalau disini berarti pertanyaan yang bagus deh karena anak pribadi yang mat apa namanya ini mat farki ini mat farki mat farai mat farki juga beda namanya ini namanya bagian dari mat farai mat cabang cabang daripada mat mat yang timbul dari mat asli mat kan ada dua mat asli mat farai sebenarnya ada dua mat farai terbagi menjadi banyak ini yang memang agak lama biasanya kita ada di mat badal karena kita orang awam rata-rata gak tahu itu memang aslinya hurufnya apa sih badal kan ganti jadi panjangnya itu sebenarnya ganti daripada hamzah sementara kita kalau tidak belajar bahasa arab kita tidak akan tahu oh itu misalnya kayak ini ini anak depanin lagi kayak ini imanin itu aslinya kalau kita belajar di iklal ini namanya imanin asluhu ikmanun jadi aslinya itu kalimat iman ini kalau kita bedah itu sebenarnya adalah ikman gitu tetapi kemudian berubah menjadi iman sehingga dia dikatakan badal badal itu ganti ganti daripada hamzah di sini panjangnya terus adam ternyata dia aslinya adalah adam gitu nah di sini kita yang ini belajar ilmu ilal ilal itu dari sorfiah dari ilmu sorofnya perubahan bukan perubahan kalimat A-I-U kalau murob mabendi itu dia di nah kalau asli kalimat itu adanya di sorof dia ini termasuk apa namanya kita ngomong kesana-sana maaf ya semoga apa namanya menambah cakrawala kita lah artinya memang asli hurufnya begitu dikatakan badal kemudian iwat ini kalau iwat tadi fathat tain kecuali yang pada huruf takmar butoh kalau matbedal itu dihamzah karena rata-rata berarti ini ulama sudah meneliti sedemikian rupa ulama itu kalau meneliti sebuah ilmu itu rata-rata butuh bertahun-tahun tidak seperti kita pengennya belajar sebentar langsung bisa belajar maunya pokoknya katakanlah setahun dua tahun tiga tahun aja rasanya udah lama banget padahal ulama itu satu ilmu aja misalnya ada siapa namanya itu ulama siapa yang sheswait untuk meneliti bagaimana cara membaca ikhva syafawi yaitu sama ikhlab itu beliau penelitiannya dia teliti di seluruh daerah Arab Saudi itu beliau padahal ulama tapi beliau mengkaji lagi dengan ulama ini dengan ulama ini dengan ulama ini sampai puluhan tahun tidak butuh baru setelah beliau meneliti puluhan tahun tadi itu beberapa tahun itu baru kemudian beliau memberikan fatwa bahwa ternyata ada memang riwayat yang mengatakan ada yang bibirnya tertutup ada yang terbuka sedikit ulama itu seperti itu dan ini berarti ulama juga sudah mengkajinya kita tinggal menerima ilmu yang karena Hidayatul Mustafid ini termasuk buku Tajwid yang untuk pemula disini disimpulkan sebenarnya ini kesimpulan terkumpulnya mat bersama hamzah karena kita memang orang awam tidak tidak paham asal-asal kata gitu ya misalnya kayak baru kita tanya jamat ini isim musana atau isim jama' pasti kita juga emang kalau jama' itu apa emang musana itu apa kalau kita tidak belajar sehingga karena Al-Quran itu adalah untuk semuanya dan ulama' mencoba bagaimana supaya kita itu mudah untuk mempelajarinya kita tidak perlu memikirkan itu seperti yang aslinya apa sih gitu dan kita insyaallah dengan terus kita mengkaji terus mendalami ilmu dimanapun ada kajian kita ikut lama-lama kita akan feeling itu dapat gitu ya dari Allah itu hidayah dan lama-lama kita akan dikasih tahu ditambahkan ilmunya oh ternyata apa namanya kayak adama oh ternyata dia aslinya terusannya adama kemudian menjadi adama iman ternyata dari ikman gitu ya jadi ini memang kalau amanah kan yukminu amanah yukminu kalau kita lihat dari fiilnya fiil madhi fiil mudori iman ini adalah masgar ternyata memang dari amanah yukminu berarti itu ada hamzahnya sehingga imanan kemudian menjadi iman jadi kita hanya fokusnya disini terkumpulnya bersama hamzah dalam satu kalimat akan tetapi hamzah lebih dulu daripada mat ini maksudnya hamzah lebih dulu daripada mat apa yang disini misalnya adama dari adama ini 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 baru kemudian dimakan menjadi iman ini hamzah dulu jadi bukan hamzahnya setelah mat jadi dia ada dimana saja mau di depan mau di tengah mau dimana betul kata Ufti tadi misalnya ituni kalimat ituni ada gak ituni disini ituni itu ada di surat fis samawat ituni kalau kita berhenti kalau kita berhenti dia dibaca fis fis samawat kemudian berlaku mat badal ituni ituni bikita bim mikobeli selanjutnya itu ya tapi saat kita baca lanjut basal dia langsung hilang ganti hamzah doang menjadi fis itu itu ada yang masuk dalam war ibul quran itu padahal sebenarnya ini karena tulisannya di al-quran itu ada yang tulisan langsung hamzah ada yang ini ada yang pernah pocah itu coba kita lihat ya itu ada di boleh buka al-quran ya sebentar itu surat surat apa ya al-quran al-quran ayat 4 ayat 4 surat 46 surat 46 ayat ayat 4 ayat 4 ya oke kita 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 lihat kita lihat disini ya jadi disini selain contoh yang ada disini masih ada juga masih ada juga dan itu ini sama dengan kalimat ini putih al-ahqaf ayat ayat 4 ya oke alam berapa mbak alamat 502 kalau kan pojok ya udah dilihat alamat 502 jadi ini itu nih ini sama dengan kalimat putih sama dengan kalimat putu ini kalimatnya itu satu dia kalau kita kalau kita tahu ini untuk itu inna anselnahu quranan arabia ya al-quran itu pakai bahasa arab dan apa namanya nabi bersabda al-quran ya ini ini sama halnya kita kalau kita belajar bahasa arab kita pedumannya itu ada di dalam al-quran ya dan al-quran ilmu tajwid ilmu cara membaca al-quran dengan baik dan benar ini kalau di kiroati dia masuk dalam gorib dia bacaan gorib itu bacaan yang asing tidak umum disini kita lihat pada kalau ada yang bisa screen ini ada yang bisa screen coba saya screen dulu ini keluarkan dulu saya buka word dulu ya di microsoft word ayat ya sambil yang lain boleh mencari yang belum ketemu ya ya oke ini udah ya tayyip anak screen disini kita bisa lihat nih ya nah gedein dikit hehehe kegedean ya kita fokus di nih kalimat ini ya enaknya pakai laptop begini ya masya Allah ini pencipta laptop juga pahalanya banyak banget nih mau apa-apa tinggal Al-Quran aja tinggal ngetik langsung dapat masya Allah tabarokallah ya orang-orang begini nih kita harusnya juga bersama hidupnya harus ada karyanya jadi biar ada amal cariahnya dihadapan Allah kita jadi ya Allah Allah juga bangga sama kita telah diciptakan di dunia ini tidak hanya sebagai pelengkap isi bumi karena kita semua punya kelebihan insya Allah tayyip kita fokus kesini disini nih vis sama disini kebetulan ini ini kita lihat disini ada hamzah di itu disini ada hamzah betul disini nih ada hamzah dan saat kita saat kita membaca berhenti disini misalnya amlahum syirukum fis sama waw ini disini maka disini dibaca ini di awal kita baca itu ini itu ini nah disini ada bisa tahu ini ini apa namanya itu ini hamzahnya yang pertama ini ini harukatnya kasar jadi itu 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 ini juga hubungannya dengan apa bahasa Arab dia kalau kita tahu untuk itu kalau di ini masuk gara ibul Quran kalau di surat Yusof itu Mubin kemudian ada Uktulu itu ada di surat Yusof ini yang hamzah disini hamzah wasol disini disini kalau tadi misalnya kita jadi itu nih jadi tidak Uktuni tapi saat diwasolkan menjadi Fisamawah Tikun nah ini mat badalnya hilang jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya membaca Al-Quran itu apa namanya antara saat kita wasol saat kita wakof ternyata kadang-kadang berubah kadang-kadang tidak ya sama kayak ini misalnya Fisamawat saat dia kita berhenti di Fisamawat walaupun disini adalah tandanya adalah Sotlam Sotlam itu adalah Al-Waslu Awla terus lebih utama dibaca lanjut lebih utama gitu ya terus apa namanya tetapi tidak berarti saat kita berhenti disini tidak boleh gitu enggak sehingga ulama itu katakalah yang misalnya di kiraati kita belajar yang metode kiraati kalau yang sudah pernah belajar metode kiraati ini dia ada di gara'ibul quran di ikra' juga sama dia tapi tidak masuk dalam gara'ib dia mungkin ada di jilid berapa anak kurang paham ini jadi ada yang dimasukkan dalam gara'ibul quran ada yang enggak karena disini memang tulisannya rata-rata begini di dalam al-quran kalau misalnya berhenti divis sama wat berarti kan ini berlaku mat apa mat mat arit lisukun mat arit lisukun kita berdivis sama wat mat arit lisukun tapi saat kita lanjut tadi disini watnya ini watnya jadi mat mat apa mat tobi mat tobi dan panjangnya beda banget mat tobi hanya dua sedangkan mat arit enam dia tamamnya sempurnanya dia enam sehingga panjangnya itu berbeda saat berhenti kita baca vis sama wawang panjang karena enam tapi saat kita lanjut wasol maka dibacanya tidak boleh panjang-panjang vis sama wawati tuni nah sama dengan tuni nah ini mat tobi tuni mat tobi nah ini i-nya i tuni saat dibaca begitu sama mat batul juga dua haroka begitu ya jadi saat kita berhenti vis sama wawang enam i tuni nah saat dibaca wasol vis sama wawati tuni nah ininya wanya itu hanya dua dua nah begitu ya jadi ini mat badal saat kita berhenti di vis sama wawat kemudian kita ibda kita mulai dari itu maka ini menjadi mat badal tapi saat dibaca lanjut dia gak ada mat begitu ya tapi bisa difahami dan kita kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustazah izin bertanya iya boleh ini ustazah mau tanya tentang u tuni apa pedoman kita membaca kapan membaca i tuni u tuni atau nilazi itu ustazah afwan oke pertanyaan yang bagus banget ini memang apa namanya itu yang kadang-kadang kita apa namanya membuat kita ragu gitu ya kayak tadi kan itu nih oh bukan u tuni itu memang sebenarnya kalau kita pengen tahu persisnya itu ada di ilmu apa namanya ilmu nahu ilmu nahu sorof tapi kita kan pengen tahu apa sih dan memang gak bisa secara apa ya secara umum memang kalau disininya tu ya itu maka hamzahnya dibaca u itu jika fiilnya sohi nah sekarang fiil itu ada sohi ada mu'tal sohi sohi itu artinya dia tidak ada kalau mu'tal itu ada penyakitnya gitu ya ada ilahnya sebenarnya bukan penyakit sih artinya dia tidak sempurna karena ini utia itu dia dari atayuti gitu ya jadi dia tidak kalau misalnya uktulu ini saya bandingkan ya kalau uktulu itu di yusuf ayat beritahu ya uktulu yusufa awitrahuhu arubayyah lukum banyu habikum apal ayatnya ayat berapa gak apa ada yang tahu itu ayat berapa untuk membandingkan ya jadi kita memang kalau kita tidak tahu bahasa Arab kita masih belajar bahasa Arab ya maka kita harus sering-sering belajar dengan sering-sering belajar secara otomatis kita perpendaharaan kita banyak oh ini dibacanya ini oh ini dibacanya ini gitu kita tahu ya bingungnya disitu ini ini baca apa 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 saja bingung ya karena ada yang ada yang berlaku begitu ada yang gak ayat berapa ada yang tahu yang itu Yusuf ayat berapa ya yang Uktulu Yusuf awit rohuhu ardu yakhlulak wajhu abikum ayat 9 ayat 9 ayat 7 ayat 9 ayat 9 ya halaman 2 3 6 ini anak surat Yusuf ayat 9 ini kita tinggal begini aja langsung ketahuan ini di word ini ya sama artinya kalau gak mau arti tinggal di cek begini keluar itu ayatnya oh depannya ya harusnya depannya kita kasih depannya ayat 8 oke kita ayat 8 ya oke ya disini tadi ini sama dengan pertanyaannya tadi dimana kita baca ni dimana kita baca u gitu ya karena disini sama-sama ada apa namanya insya huat jadi non kecil nah ini juga apa namanya masuk dari dalam muskilat ya atau eh bukan gara ibul quran ya muskilat gara ibul quran kalau di itu tuh begitu di dalam kiraati itu dia muskilat bagara ibul quran tadi yang itu nih dia juga bukan masuk hurif tapi masuk muskilat tapi satu kitab muskilat dan gara ibul quran itu dijadikan satu tapi kita biasa mengistilahkan bukunya buku hurif gitu enggak jarang bilang buku muskilat gitu enggak pada isinya muskilat gara ibul quran ini di muskilat disini masuk dalam muskilat karena sebenarnya kalau orang yang tahu bahasa Arab udah paham bahwa itu memang seperti itu bacanya gitu ya oke ini ya disini kalau ini dibaca langsung vis sama wat itu kalau disini dibaca kalau saat kita berhenti kemudian kita baca disini kemudian kita baca disini saat kita wasol maka membacanya menjadi disini beda dengan disini titu kenapa tidak mobinik tulu begitu kan kalau sama ini kan kalau ini titu nah kalau ini ninik jadi dibacanya ninik tulu jadi bukan nik lho tulu tapi ninik lho mobin ninik lho tulu nah sekarang saya ajak ya biar melekat kalau saya biasanya kita belajar itu dengan pengamatan kita lihat kalimat terakhir disini ada kalimat terakhir adalah vis sama wat dan disini adalah itu nih ya nah disini kalimat terakhir adalah mubinin disini kukut dulu nah pertanyaannya yang berbeda di akhir sini saat menjadi satu saat apa namanya kita baca wasol menurut pengamatan kita bedanya ada dimana kasro trauma kasro yang disini adalah kasro itu sebenarnya bisa menjadi tanda tanda bagaimana gitu ya ini ya saya ini saya kasih insert step dulu ya coba biar lebih jelas oke saya berikan di sini disini ya kita perhatikan disini yang anak kotakin yang di bawah nah naikin sedikit disini ya eh gak mau nih dipisah oke disini oke ya ini dipisahin gak mau nih kita disini tadi betul banget yang perhatikan tadi akhwat perhatikan tadi yang pendapatnya tadi disini kasroh disini adalah kasroh ini kemudian yang namanya kalau kita baca mubinit berarti tanwinnya hilang dong ada yang hilang tanwin iya kan tanwin nah sebagai ganti daripada tanwin maka disini di alif ini ditambahin non dan non itu biasa kita pakai kalau anak-anak belajar Al-Quran itu non kecil di bawah namanya non iwat namanya non iwat nah kalau tadi fathatain namanya mat iwat ya mirip ya sama-sama iwat nah tidak badal tapi dia kayaknya adalah kalau badal itu pengganti iwat juga pengganti cuman kalau iwat itu diganti benar-benar ganti gitu tapi kalau badal itu kayak tadi Hamzah awalnya Hamzah kemudian menjadi mat ya berubah juga cuman berbeda sedikit kalau iwat itu gimana ya ada ada bendanya bedalah itu sama-sama ganti ini non kecil di bawah namanya non iwat kita istilahkan setiap ada non iwat sebaiknya dibaca wasol sebelum non iwat itu ada ada ininya ada apa namanya ada ketentuannya sebelum non iwat berharokat fatah tanwin dibaca fathah sebelum non iwat berharokat kasroh tanwin dibaca kasroh sebelum non iwat berharokat dumah tanwin dibaca dumah sebelum non iwat berharokat fatah diikuti alif dibaca pendek itu ketentuan dari non iwat non iwat non kecil yang di bawah itu kadang-kadang seringnya dia di al-ladhina ya sering itu ada non kecilnya itu kalau kenapa kadang kita baca al-ladhina itu apa namanya disamping kita pelajari disininya ya di apa namanya ini fi'il amr ya uktulu ini fi'il amr ya itu ini juga fi'il amr itu ini artinya bawalah bawalah kepada berikanlah kepada ku kita kalau ini uktulu membunuh ya ini kalau kita kita ambil artinya biar tahu sekalian ya disini ya bunuhlah nah ini bawalah itu namanya fi'il amr perintah perintah dan kita tadi yang pertanyaan yang tadi bagaimana kita tahu bahwa itu ada nunnya kita baca kadang baca nih gitu ya apa namanya itu bagaimana ya ini salah satunya di saat dia ini adalah berakhir dengan tanwi tanwi mau fatah tanwin kasroh tanwin atau dumah tanwin gitu ya jadi nanti ini muri bin il ladhi misalnya muri bin ini sama ya sama masalah nil kaum masalah nil kaum itu dari masalah kemudian al kaum ya masalah gitu ya masalah kemudian ada al kaum dibacanya masalah nil kaum kalau berhenti ya masalah masalah al kaum dia jadi tidak melulu di ini juga tidak melulu di apa namanya di fi'il yang kayak begini juga gitu jadi kalau setiap ada tanwin nah ya intinya gini deh terus saja apa namanya saat kita belajar terus belajar terus ya walaupun kita tidak lama-lama tidak memahami bahasa Arab lama-lama kita akan bisa sendiri dengan insya Allah insya Allah ya itu ilmu ya ilmu yang memang untuk itu kita tidak boleh berhenti belajar terus belajar 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 terus saja karena ilmu Al-Quran itu banyak sekali ya yang mungkin anak pribadi yang anak tahu adanya hanya Jazaria Hidayatul Mustafed Hidayatul Sibian gitu ya kemudian ada ilmu Al-Quran ternyata hanya tazwit saja kitabnya banyak banget gitu semakin tepel ya bahasannya semakin rinci gitu dari mana taunya ya pas belajar pas belajar kok ada usap nanyain aku enggak tahu ya itu ya terus kita bedah ternyata wah ada di kitab ini kita lihat kitabnya nanti kitabnya lebih tebel lagi berarti memang ilmunya sudah lebih banyak lagi membacanya gitu ya dan kita disini enggak usah takut salah atau takut bagaimana ya kayak ini ya enggak tahu taunya saya kemarin bacanya yaudah saya baca Mubinnya Ketulu ya enggak enggak dosa kenapa karena memang belum tahu nah kalau sekarang udah tahu kalau kita baca Mubin disini kalau dibaca wasol menjadi Mubin Nenik Ketulu sama dengan ini saat wasol kita baca Fisamawati Tuni kalau ini pasti tulisannya udah sesuai ya Fisamawati Tuni udah sesuai nah kalau diberhenti Fisamawati tidak Kuk Tuni atau Ik Tuni tapi dibacanya Ik Tuni jadi apa namanya untuk bacaan Al-Quran itu ya Insyaallah kita tetap mendapatkan pahala yang penting kita tidak sumisir kecuali kita sudah tahu apa namanya yang berapa banyak pembaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknati itu adalah untuk orang-orang yang memang sudah tahu hukumnya tapi dia tidak mau memakai dia tahu ilmunya tetapi dia tidak mau melakukannya dia tidak mau mempraktekannya tapi di saat kita memang yaudah ilmu ilmu saya masih gitu saya belum tahu ya gak apa-apa gitu dan Insyaallah tetap mendapatkan pahala dan dari keistikomahan kita itu tidak ada proses kebaikan yang sia-sia gak ada apalagi harus belajar gak ada gak ada yang sia-sia pasti Allah kasih ilmu pasti sampai maaf mau mau tanya ini kan apa namanya yang di surat Yusuf itu kan beda ayat gitu apakah setiap tanwin bertemu Hamzah wasol seperti ini harus disambung membacanya atau memang bisa di berhenti bisa di waktu kalau di dalam Al-Quran itu laisa waqfin wajab ya jadi tidak ada harus itu enggak lebih utama jadi tadi bahasanya beda ya beda ya kalau harus berarti kalau kita enggak lakukan enggak boleh dong gitu ya kalau setiap ada non-iwat sebaiknya dibaca wasol kalau dibaca wasol berarti harus bisa juga cara bacanya kalau dibaca wasol juga ada cara bacanya gitu ya jadi apa namanya kalau pertanyaannya begini misalnya apakah setiap setiap kita wasol disini ada tanwin kemudian di depan sini ada katakalnya hamzah begini apa namanya atau kita bilangnya itu alif beginilah gampangnya apakah selalu dia menjadi disini adalah non gitu ya diganti kayak ini mubinin kemudian menjadi mubinin gantinya nih berarti ada nih lagi nih ada dua misalnya masalan tadi masalan menjadi masalan nih itu juga berarti pengganti nih nya itu pengganti dari masalan apakah semuanya pasti ada tanwin kemudian ada nun iwat kalau saat dibaca wakof saat dibaca wasol dibaca lanjut jawabannya benar kalau itu iya sekarang coba kalau masalah di lukum ada di surat apa ada yang tahu masalah lukum lihat ya kita lihat di google nih kalau tahu tulisannya langsung muncul ini saya coba internetnya lagi masalah 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 ada ada di berapa ini 176 barangkali 176 hebat 67 ini kamas salil kalwin salah oke oke ini hp ana dipakai ngetik gak gak support sebentar masalah masalah lanin oh oh ini bentar bentar contohnya di angkuluk ada al-kasi juga ada ya ya ada dimana tadi al-muluk aja al-muluk 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 ayam satu dan dua al-muluk apa itu al-muluk surat 67 kalau khadir khadir al-la zina kholakum oh kalau ayat satu ayat dia oke oke sebentar maksudnya bukan itu anak belu di al-ba koroh itu ya al-ba koroh put ini memang soal biasa 17 17 19 17 19 19 Terima kasih. Masalah, Alhamdulillah. Kita lihat di surat Azumar ayat 29. Kita lihat di surat Azumar ayat 29. Azumar ayat 30. Surat 39. Ayat berapa Ustaz? Surat 39. Ayat 29. Ini kok ayat 9. Nah, ini ya. Nah, ini. Di sini. Kita lihat di sini ya. Yang ini. Masalah, kemudian ada Alhamdulillah. Kalau di sini, ini Ustulu dia Fi'il Amr. Tapi kalau Alhamdulillah ini enggak. Nah, yang tadi pertanyaannya. Apakah setiap di sini ada Tanwin? Kemudian saat kita baca lanjut. Kayak ini kan Jim dia ya. Jim itu kan Jais. Nah, sebaiknya berhenti. Kalau sebaiknya berhenti, kita enggak berhenti, enggak apa-apa. Kalau di dalam Jazariah begitu. Itu Laisa Wakafin Wajib itu enggak ada. Paling kobih yang ada. Tidak ada Wakaf Wajib itu enggak ada. Adanya mungkin kobihnya tidak baik. Karena di saat menyalahi aturan. Membuat ambigu. Sehingga orang baca itu. Karena kan jadi kayak salah. Itu-itunya. Baik. Nah, sekarang di sini. Biar kelingkatan semua. Anak, kasih. Minumnya habis. Siapa tuh yang minumnya habis? Tambah lagi. Jangan sampai kurang minum. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Kita lihat. Ini masalah. Alhamdulillah. Ini saat kita baca masol. Al-yastawiyani masalah nilhamdulillah. Bikin situ bacanya. Jadi, di sini pengganti. Kalau kita baca masalah alhamdulillah. Maka tanwidnya hilang. Kan dia aslinya fatah tanwid. Jadi, harus ada penggantinya. Jadi, harus ada penggantinya itu. Di sini. Di sini. Sehingga. Aku ubah dulu. Nah, di sini. Ini kan fatah tanwid ini. Masalah. Ini azumar ayat 29. Jadi, maka dibaca. Masalah nilhamdulillah. Untuk itu kalau kita. Apa namanya ya. Sebenarnya kan ini kalau kita baca masalah. Itu juga enggak apa-apa. Gitu kan. Kemudian. Nah, itu kan enggak apa-apa. Nah, cuma di sini dikasih tahu caranya. Kalau misalnya kita baca masol. Caranya itu seperti itu. Gitu. Ini sama. Masalah nilhamdulillah juga sama. Kalau yang kasroh tanwid itu udah. Yang rumah tanwid itu contohnya. Di Almuluk. 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 Tadi Almuluk. Oh, tiga. Ya, dia ya. Kita lihat. Murat 267. 267. Ayat 1 ya. Ayat 1 dan 2. Awal surat 2. Ayat 2. Ini ya. Kodirun. Ini ya. Kemudian ada Al-Ladhi. Nah, itu sama. Kalau dibaca misalnya. Sini. Nah, ini ya. Masalah. Yang di ayat 3 kayaknya juga ini ya. Ada kalau ayat 3 ini. Gua furu ya. Buat bandingan ya. Ayat 3. Ayat 3. Ini ada Al-Ladhi lagi maksudnya ya. Ayat 3. Ini akan berbeda. Ada Tanwin dengan tidak ada Tanwin. Ini ya. Misalnya kita. Nah, di sini. Ini kan Tanwin. Maksudnya Anda berikan cara membacanya ya. Kelihatan jelas tidak screen-nya? Jelas. Oke, baik. Alhamdulillah. Biar lebih jelas. Kelihatan lebih gede. Di sini. Kalau yang Kodir ini. Kira-kira dibaca kalau wasol bagaimana? Coba. Coba. Kodirunilari. 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 Tapi dibacanya Kodirunilari. Walaupun tidak ada Tanda Nuntiwa Jawa. Kalau kita baca wasol. Tapi kalau kita tidak baca wasol ya enggak. Kalau kita misalnya berhenti. Maka dia menjelaskan. Kodir. Di sini. Di sini. Alhamdulilari. Tapi Alhamdulilari. Iya. Gitu. Ya. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau yang bawah ini. Ada Al-Ladhi juga. Yang bawah nih. Bagaimana bacanya kalau diwasolin. Al-Gofurur. Eh, Gofurul. 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 Kalau yang ini. Dibacanya Gofurul Ladi. Iya. Tidak boleh Gofurul Ladi. Gofurul. Karena ini bukan. Tantan. 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 Tetapi saat kita berhenti. Misalnya sampai berhenti di Gofur nih. Wahuul Azizul Gofur. Di sini bacanya adalah. Tetapi saat ini. Al-Ladhi. Nah. Begitu. Yang apa namanya. Ini namanya non-kecil tadi. Non-kecil di bawah namanya. Non-naiwa. Dan di sini juga sama. Kalau misalnya terkadang ada. Di Al-Ladhi ini bawahnya ada non-kecil gitu ya. Iya. Ada non-kecil. Tapi kita padahal berhenti di depannya. Kadang-kadang mushaf itu beda-beda. Kalau kita bacanya dari depan. Kayak misalnya di Al-Ladhi. Di sini misalnya ada non-kecilnya. Kita tetap baca Al-Ladhi. Jadi tidak dibaca N-Ladhi. Tidak. Jadi apa namanya. Berbeda. Kenapa tidak dibaca? Gimana? Tidak dibaca. Non-nya. Kenapa tidak dibaca non-nya? Kenapa tidak dibaca? Karena memang kan kita bacanya berhenti. Non itu berlaku. Non-kecil di bawah itu namanya non-iwat. Non-iwat berlaku saat kita membaca wasol. Jadi kalau kita wakuf di sebelum non-iwat. Maka ini. Kita berlaku. Kayak misalnya di sini. Kita berhenti di masalah. Bukannya di Al-Quran di sini ada non-kecilnya. Di bawah misalnya. Kita baca. Hal yastawiyani masalah. Tetap di sini. Alhamdulillah. Gitu. Karena kita berhenti di sini. Non-kecil di sini berlaku. Di saat kita misalnya baca wasol. Menjadi hal yastawiyani masalah nilhamdulillah. Gitu. Jadi ini saat wasol. Dengan saat apa namanya. Dibakuf kan di sini. Cara bacanya berbeda. Kayak ini misalnya Qodir. Berhenti. Ya Al-Ladhi. Tapi kalau mau lanjut. Qodir. Wunil Ladi. Gitu. Kulhuwallahuhu Ahad. Itu kan kalau lanjut. Kulhuwallahuhu Ahad. Betul. Betul. Ini sama dengan ini. Ini ya. Kita lihat. Surah. Apa namanya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ini udah sering nih. Karena sering kita. Kalau kita pengen baca patas. Al-Ikhlas satu nafas. Udah pernah coba belum? Al-Ikhlas satu nafas. Belum saja. Orang udah pernah coba. Al-Ikhlas satu nafas. Kuat. Baca Al-Ikhlas satu nafas. Kuat. Tapi setelah saya baca langsung nangis. Suaranya bagus banget. Orang kulit hitam itu ya. Viral juga di. Iya. Iya. Oh iya. Toskent. Eh ayat 2-nya belum. Ayat 2-nya. Nah ini. Nah ini. Sama ya. Jadi. Berlaku semuanya. Jadi biar kita tahu. Ahadun. Ya. Disini ada. Allah. Jadi tidak hanya. Kalau non-iwat itu. Tidak hanya. Tidak hanya yang fiil doang tadi. Kayak uktulu. Itu ni gitu. Kalau itu ni kan enggak ya. Enggak ada anun ya. Nah intinya pengganti daripada tanwin. Nah disini baik. Fathah tanwin. Dumah tanwin. Ataupun kasroh tanwin. Nah jadi disini. Kalau kita baca. Jadinya. Wallahu. Ahaduillahu. Gitu ya. Nah ini jadi ada ni-nya. Tidak boleh dibaca. Ahaduillahu. Ustaz ya. Afan. Ya. Boleh. Semua tadi. Tanwin. Doma. Kasroh. Dan. Kasroh dan Fatahin. Itu. Non kecilnya. Atau non-iwatnya. Otomatis. Pakai kasroh ya Ustaz ya. Kalau itu non-iwat itu. Berkasroh. Jadi otomatis kasroh. Otomatis kasrohnya. Ini runil ladhi. Masalah nilhamdu. Disini. Ahadu nil. Kemudian yang tadi. Mubin. Mubinin. Mubininik. Iya. Betul banget. Sekarang kita. Yang bandingan dengan. Itu nih ya. Ini kan. Non-iwat ya. Ini karena kita. Biasa membaca nih ya. Di surat Al-Fatihah. Ini sekalian nih. Yang biasa kita baca. Al-Fatihah. Ayat berapa? Ayat. Terima sama enam. Nah. Misalnya. Ini bukan non-iwat. Tapi. Saya perlu sampaikan ya. Nah. Nih. Ini mirip dengan yang tadi. Fisamawati. Tuni. Ya. Kalau kita baca. Berhenti. Iya. Kana ambutua. Iya. Kana seda'i. Kemudian disini. Ihdina siroto. Ihdina. Saat kita baca. Wasol. Gimana bacanya? Nasta'inu. 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 Betul banget. Jadi kalau saat kita baca wasol. Dia bacanya langsung. Nasta'inu. Dina. Karena bukan. Jadi tidak. Nasta'inu. Ihdina. Sama dengan yang tadi. Fisamawati. Kemudian. Ihdini. Tapi saat wasol. Dibacanya langsung. Fisamawati. Ihdini. Nih yang. Nih yang ini. Ini. Ihdini. Langsung dibaca ke hamzahnya. Ihdini. Ini juga langsung. Nuhdina. Gitu ya. Tapi saat berhenti. Fisamawati. Ihdini. Ini. Nasta'inu. Ihdina. Ihdini. Gitu. Kalau yang tanwin. Seperti ini. Cuman kalau ini tadi. Mubin. Di sini. Uktulu. Kalau dia wasol. Menjadi. Mubin. Ini tuh. Ini hanya. Tambahan. Semoga. Tidak. Menjadi bingung ya. Tapi. Menjadi. Lebih. Paham lagi. Insya Allah. Bacaannya. Lebih. Bagus lagi. Sehingga. Ustazah. Ustazah. Kalau mas'ab. Kalau mas'ab ini. Mas'ab Madinah ya Ustazah. Salam. Mas'ab Madinah ya. Mus'ab. Yang tidak ada. Mus'ab. Mus'ab Madinah. Yang tidak ada. Tidak ada minung kecilnya itu. Datangkan. Mus'ab Madinah ya. Mus'ab Madinah ya. Mus'ab Madinah ya. Kadang-kadang. Jadi kita ada banyak ya. Kayak. Misalnya. Solata. Solata itu. Ada wawunya. Kayak begitu. Itu dia. Biasanya. Mus'ab Madinah. Misalkan. Sakatnya itu. Tidak alif. Tapi pakai wawu. Kemudian dia. Fatahnya fatah panjang. Nah itu. Wawunya kan. Nggak dibaca. Kayak begitu. Biasanya itu. Namanya. Mus'ab Madinah. Tulisan. Rasam itu tulisan. Usmani itu model. Usmani. Rasam Usmani. Jadi. Intinya. Mau pakai Rasam Usmani. Mau pakai Mus'ab Madinah. Mau pakai Mus'ab Indonesia. Terbitan Indonesia. Atau pakai Mus'ab apapun. Di sini. Apa namanya. Patokannya itu. Cara membaca Al-Quran. Di ilmu tajwid. Yang tadi Ana sampaikan. Misalnya. Ternyata di Al-Quran itu. Ada idr'am birunah. Tapi tidak ada. Tidak ada itunya. Kok tidak ada. Tasdibnya kok. Misalnya. Walaupun tidak ada tasdibnya. Berlaku. Tetap berlaku. Apa namanya. Idr'am birunah. Di saat itu. Memang ada Tanwin. Bertemu dengan huruf. Idr'am birunah. Di sini juga sama. Misalnya. Ada Mus'ab yang di sini. Ada non-kecilnya. Mubin ini. Di beberapa Mus'ab itu. Uktulunya di sini. Ada non-kecilnya. Pernah nemuin enggak. Iya. Di sini ini. Dia ada. Ada non-kecilnya. Tapi saat kita. Baca berhenti. Tidak bisa kita baca. Nik, Tulu, tidak. Tetap bacanya adalah. Kuk, Tulu. Daripada kita bisa begitu. Ya dari. Hukum tajwid. Dari kita belajar. Kaedah tajwid. Jadi tajwid itu sebenarnya. Tidak hanya. Hukum mat, hukum non-sukun tanwin. Semua yang ada hubungan dengan Al-Quran. Itu ada tajwid. Termasuk makhorid ul-huruf. Wakaf ibda. Itu sifat ul-huruf. Itu semua. Makhorid kan termasuk sifat ul-huruf. Musam mayat ul-huruf. Itu semuanya masuk dalam namanya hukum tajwid. Untuk itu ilmu tajwid itu pasti ilmu membaguskan cara membaguskan bacaan Al-Quran. Jadi memang dia yang ilmu, yang hubungannya dengan Al-Quran. Itu ilmu tajwid. Dan itu diberlakukan dimanapun. Walaupun misalnya kita mau terserah musaf punya apa. Sampai misalnya kalau di musaf matinah itu kadang-kadang buhu panjang. Dia enggak ada, dia enggak ada dumah terbalik. Nah, pakai musaf matinah. Kalau orang pergi haji itu kadang-kadang membawa. Membawa musaf ya. Saya pernah dikasih itu dia. Hunya itu kadang-kadang di sampingnya ada wawu kecil. Wawu kecil, iya. Anda bawa hui itu panjang. Nah, kalau yang enggak tahu. Nah, ini hunya kan tulisannya enggak dumah berdiri. Di situ nyari dumah berdiri enggak ada. Karena di matinah enggak ada dumah berdiri. Mungkin adanya di Indonesia ada dumah berdiri. Jadi, dari mana kita tahunya, ya kita belajar. Dengan kita belajar, pasti Allah akan memberikan hidayah untuk itu. Jadi, intinya baca aja terus. Baca aja, baca mau ngerti kayak enggak ngerti kayak gitu. Daripada baca koran. Kalau baca koran mungkin ibu ngerti. Apalagi kalau korannya tentang politik tambah puyang. Ngapain coba? Tapi kalau, bukan berarti enggak penting baca koran ya. Artinya sebisa mungkin kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran disamping syafian, di ashabi. Dan di situ, di saat kita mencintai Al-Quran. Ada rasa, kalau enggak baca Al-Quran itu kayaknya beda gitu ya. Ada rasa ketergantungan dengan Al-Quran. Itu Allah pasti akan berikan ilmu ini. Entah itu dari mana. Oh, ini cara bacanya begini. Kadang-kadang kita enggak sengaja. Oh, apa namanya. Oh, ternyata begitu gitu. Ada yang ngasih tahu. Tanpa kita mencari tahu. Kadang-kadang itu ilmu juga. Jadi, terus saja belajar pokoknya. Sampai nyawa kita menghadap kepada Allah SWT. Jadi, sama. Nah, kayak begini juga kita belajar. Jadi, semakin mendalam. Semakin mendalam. Jadi, kita tahu banget bagaimana sih yang mungkin hal seperti ini. Kalau orang lain katakanlah sepele. Bagi kita hal yang baru. Mungkin di orang lain ada yang menurut uhti. Ah, itu menurut saya sepele. Tapi menurut orang lain itu hal baru. Nah, itu hal seperti biasa. Itu umum. Kenapa? Karena memang manusia, semua manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Enggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan ilmu itu juga Allah yang memberi. Di saat kita bisa berbicara itu semata-mata karena rahmat Allah. Allah mungkin menginginkan kebaikan pada kita. Sehingga kita bisa berbagi. Berbagi, bisa sharing meskipun sedikit. Dan ilmu itu kalau kita manfaatkan, kita sampaikan, maka ilmu itu akan berbuah. Berbuah dalam artian insya Allah kita membagi ilmu, Allah akan berikan ilmu baru. Kita bagi ilmu lagi, Allah akan berikan ilmu baru lagi. Jadi, jangan pernah kita takut nanti kalau ilmunya saya kasih tahu nanti dia menyaingin aku misalnya. Nanti jadinya aku sama saja. Enggak bakal kita berbagi. Kalau ikhlas ya, insya Allah Allah akan berikan ilmu lagi. Karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Satu orang. Afan, saya pernah baca. Saya pernah baca di buku bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya Fardu Ain. Sementara mempelajari tajwidnya adalah Fardu Kifaya. Tapi dengan adanya penjelasan dari Ustazah tadi, begitu pentingnya kita belajar tajwid. Apakah menjadi Fardu Ain? Ustazah, isu klon. Jadi gini, betul banget gitu ya. Jadi kita pahami ya. Ini rohman rohimnya Allah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Itu sebagai gudalinas ya. Ada juga mengatakan sifah. Dan yang namanya Al-Quran itu dibaca. Ilmu tajwid itu adalah ilmunya. Ilmu cara membacanya. Kita membaca Al-Quran dengan tajwid Fardu Ain. Wajib kita. Tidak boleh Al-Quran kita baca tidak pakai hukum tajwid. Tidak boleh. Tetapi hukum tajwidnya, ya senamanya ilmu, Tadar ilmu Allah berikan ke orang satu dengan orang lainnya, Itu berbeda. Sehingga itu, sehingga ada yang hadis yang Kalau orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, Yang bagus bacaannya, Yang tertil bacaannya. Jadi semakin bagus kualitas bacaan kita, Maka pahalannya juga semakin baik. Tapi Allah tidak mengesampingkan. Orang yang membacanya terbata-bata. Dia katakanlah hukum tajwidnya, Dia juga tidak tahu. Tapi dia tetap baca. Maka Allah tetap kasih dua. Sementara kenapa mempelajar ilmu tajwid itu Fardu Gifayah? Karena mempelajari ilmu tajwid itu tahu, Oh ini ifa. Oh ini adalah idhum. Sementara istilah-istilah itu, Kalaupun kita tidak tahu, Tapi kita tahu cara bacanya, Yang terpenting itu kan cara bacanya. Jadi bukan istilahnya. Bukan, Oh ini namanya mat ini. Misalnya, Oh ini mat Arit Lisukun. Orang yang biasa diajarin hanya talaki. Misalnya kayak Bismillah. Dia setiap baca Bismillah ya, Diajarinnya, Bismillahirrohmanirrohim. Oh himnya itu di belakang, Pokoknya panjangnya lebih panjang. Kemudian dia baca, Bismillahirrohmanirrohim. Saat ditanya, Emang him bacaan apa? Aku tahu. Tapi bacanya, Aku tahu bacanya begitu. Begitu. Sehingga mempelajari, Pentingnya itu bacaannya, Membacanya. Sehingga membaca dengan hukum tajwid yang tadi panjang, Itu farduain. Sepanjang pengetahuan kita. Ilmu kita. Sementara yang belajar tajwid, Ini namanya bacaan Mat Arit Lisukun. Kalau misalnya dilanjutin, Dia diwasolin dengan ayat berikutnya, Maka ini adalah bacaan, Tidak menjadi Mat Arit, Tapi dia menjadi Mat Tobi'i saja. Misalnya gitu. Kemudian Bismillah, Itu dibaca Tarkik. Dia enggak tahu Tarkik, Tafhim. Enggak apa-apa. Yang penting di fardu kifayah itu kan, Di saat satu kampung itu, Sudah ada yang mengetahui, Ilmu tajwid, Maka gugur semuanya tidak berdosa. Itu sifat rohman rohimnya Allah. Sehingga, Kalau coba, Kalau orang belajar tajwid itu, Diwajibkan menjadi farduain. Nanti kita banyak berdosa. Ya Allah, Saya enggak tahu nih, Kalau ini hukumnya ternyata izhar. Adahal farduain. Tapi kalau fardu kifayah, Oh sudah ada. Orang itu di kampung sidi, Yang paham ilmu tajwid, Dia belajar. Itu tajwidnya. Kata Allah yang penting, Dia juga menularkan ilmunya tadi itu. Karena Quran itu bacaan. Jadi intinya itu di membacanya. Membaca bagus. Walaupun dia enggak tahu hukum tajwidnya, Enggak masalah. Yang penting bacaannya benar. Sehingga kita kayak Tadarus. Tadarus kita betulin bacaannya. Panjang pendeknya. Yang ini dibaca dua harokat. Yang ini empat harokat. Walaupun dia tidak tahu hukumnya. Oh ini adalah matja es. Oh ini dia masih bingung. Kadang-kadang dikira ini matja es. Padahal mat wajib. Itu kan enggak. Enggak mempengaruhi. Dalam artian misalnya dia. Kalau pahala membaca. Kalau dia paham banget. Tetap berpengaruh. Artinya membacanya itu. Yang penting dia dibaca empat sampai lima harokat. Kalau ada tanda layar. Kayak begini. Kayak ini kan bisa ada tanda layar. Kalau enggak ada tanda layar. Misalnya lupa. Penulisnya lupa. Enggak ngasih tanda layar. Tetap aja harus dibaca panjang. Karena di sini ada matobi. Bertemu dengan hamzah. Begitu. Allah alhamdulillah. Bisa dipahami enggak? Apa tambah bingung? Jatuh. 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 Oke. Tayyip. Ini Afan. Anak. Udah enggak berasa ya. Udah jam tujuh. Masya Allah. Masya Allah. Anak ada acara di sekolah nih. Setengah delapan. Harus siap-siap. Tayyip ini terakhir. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tepetan. Satu lagi ya. Ustaz. Nanti kapan Ustaz. Ustaz. Ustaz, maaf. Yang ada di. Kalau kita wakuf di pertengahan ayat. Terus kan ada al-laji. Terus ada non-kecilnya di bawah. Nil-laji ya. Misalnya kita di pertengahan ayat. Kita ada wakuf. Terus ada al-laji. Tapi ada non-kecilnya. Jadi kita baca. Nil-laji. Gitu. Iya. Jadi situ intinya. Yang non-i waktu itu sebenarnya yang masanil kaum itu dia. Dia ada di tengah juga. Nah intinya kalau kita dibaca atau tidak dibaca. Itu walaupun ini misalnya di tengah ayat nih. Di sini ada non-nya. Dia masalah Nil. Misalnya dibaca wasol dia masalah Nil. Tapi saat berhenti di masalah. Misalnya masalah. Kemudian mau. Alhamdulillah sini. Tidak dibaca wasol. Tetap non-nya tidak dibaca. Tapi kalau kita misalnya artinya saat berhenti gitu ya. Berhenti di sini dia tetap dia panjang gitu. Fathathain kan dia menjadi matiwat. Jadi panjang. Jadi sih kalau di wasolin dia non-nya baru dibaca. Tapi kalau enggak di wasolin ya enggak dibaca. Wasolin maksudnya dibaca terus gitu ya. Afan, Ustazah. Supon Ustazah. Saya mau tanya. Ustazah maaf. Waktunya tinggal sedikit. Kalau hadomir diapit oleh dua huruf yang baharokat. Baik itu kasroh, domah. Apakah itu dibaca panjang? Misalnya ayat rakyat mimbang. Walaupun enggak ada kode yang panjang gitu. Betul banget. Jadi itu kita nanti belajar di Matsilah. Di D.M. Stafit ini. Perbahasan Matsilah. Matsilah kosiroh. Matsilah tawilah. Itu ada di bahasan setelah matelazim. Jadi setelah matelazim. Kita akan membahas Matsilah. Matsilah itu intinya adalah huhi domir. Yang dibaca itu, yang dibahas adalah domir. Domir huhi. Sementara kita kan kadang-kadang enggak tahu nih. Domer itu yang mana sih? Misalnya ada hu. Ini ahu hu. Apakah hu-nya ini domir atau tidak? Gitu kan? Misalnya wajuhu. Apakah hu-nya ini domir atau enggak? Sama-sama hu, sama-sama hu. Kayak ini, mbak dihi ini. Ini hu-nya hidomer atau bukan? Nah itu nanti bahasannya ada di. Apa namanya? Ada di masjidu. Nah ini sekilas info. Ahu hu-nya ini adalah hu domir. Karena ini artinya adalah saudaranya. Saudaranya laki-laki. Nah hu-nya ini kembali ke Yusof. Saudara laki-lakinya Nabi Yusof. Ya hu di sini. Hu domir. Kemudian di sini, wajuhu. Wajuhu ini bukan. Bukan hu domir. Karena wajuhu ini adalah wajuhun. Artinya wajah. Jadi tidak nyah. Artinya tidak nyah. Tapi ini wajuhun ini adalah isim. Isim yang artinya adalah wajah. Wajuhu abikum. Artinya wajah. Wajah dari ayah. Ayah kalian. Nah di sini mbak dihi. Hi-nya ini adalah hidomer. Lalu kita mau lihat artinya. Artinya adalah setelahnya. Jadi nyah itu berarti domir. Kan kata ganti orang ketiga. Domir itu kan kata ganti. Hu hi itu kata ganti orang ketiga. Tunggal. Sama dengan his. Atau his atau hor. Kalau di sini dia hu hi itu untuk his. Dia laki-laki. Kok jadi ke bahasa Inggris. Maaf-maaf. Ya saya nangir sama anak-anak. Kalau ke bahasa Arab begitu. Jadi kita perlunya betul tadi ya. Kayak kalau di api Tunggung Viduh. Dia dibaca. Nanti kita bahas lebih detik lagi. Insya Allah. Di pembahasan Maksilah. Kossiroh dan Maksilah Tunggung Viduh. Di Maksilah. Kita tutup bersama. Dengan membaca. Alhamdulillah Alhamdulillah Datangnya dari Allah Apabila ada yang salah Datangnya dari saya pribadi Mohon dibukakan pintu maaf Yang seluas-luasnya Ya Semoga Allah senantiasa memberikan Taufik dan hidayah kepada kita Juga kebingungan kepada kita Agar kita bisa senantiasa Membersamai Al-Quran Ayo bersamai terus Al-Quran Karena disitu ada syifa, ada hudan Jadi ada segalanya di dalam Al-Quran itu Dan juga Semuanya ada di dalam Al-Quran Semoga kita masuk Ahlul Kur Kita mendapatkan syafa'atul Kur'an Di hari kiamat Maupun di dalam barisanati Insya Allah Dan kita tutup untuk kelengkapannya Dengan membaca doa senantiasa Al-Quran Kita tutup dengan Doa kafadil majelis Ayo mari bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Al-Quran terima kasih atas kebersamaannya di dalam belajar dan dikira kohid usaha dunia sampai akhir amin terima kasih